Seorang pria asal Ciamis yang akan berangkat ke kota Bogor Pemirsa dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan rapid test antigen Di pos penyekatan arus balik lebaran di gerbang tol kota baru Parahyangan Pada larang Kabupaten Menung Barat, Rabu kemarin Arus balik di jalur selatan pada larang masih ramai dipadati kendaraan roda 2 Yang akan pulang ke Jakarta, Bogor, Purwakarta setelah berlebaran di kampung halamannya Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Aparat gabungan melakukan penyekatan di pos cekpoin pada larang Seorang warga Kabupaten Ciamis terjaring petugas kepolisian saat melintas dengan sepeda motor Dengan tujuan Ciomas Bogor Setelah dilakukan rapid test, pengendaraan motor tersebut dinyatakan positif COVID-19 Kami melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan rapid antigen Kepada yang masyarakat yang akan mengarah pada arus balik 2021 Hasil pemeriksaan kita dari hari kemarin sampai saat ini Kita telah meriksa lebih kurang 860 Untuk yang diputar balikan ada sekitar 52 persenaraan Karena yang bersangkutan tidak berkenan untuk dilakukan pemeriksaan rapid test Dari operasi penyekatan tersebut, sebanyak 830 orang yang terjaring Satu orang reaktif dan harus menjalani isolasi Untuk warga yang positif COVID-19 Petugas langsung berkoordinasi dengan pemerintah Ciamis Untuk melakukan tindakan isolasi Operasi penyekatan tersebut akan berlangsung hingga 24 Mei 2021 Algi Muhammad Gifari, Bandung TV